Halo teman-teman, kembali lagi ke channel kami, Lozak Tanah Channel Seperti biasa, kami akan berbagi informasi untuk Anda Untuk di video kali ini, kami akan memberikan info tentang cara penarikan saldo ShopeePay ke rekening bank Atau dengan kata lain, cara transfer saldo ShopeePay ke rekening bank Untuk Anda yang belum tahu caranya, silakan simak video ini sampai selesai Dan jika berhasil, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain Agar supaya mereka tahu cara cairkan saldo ShopeePay ke rekening bank Oke, langsung saja kita ke langkahnya berikut ini Pertama, silakan Anda masuk ke aplikasi Shopee Anda Kemudian setelah itu, silakan masuk, tekan Sisa saldo Anda Nah, akan muncul tampilan seperti ini Atau Anda juga bisa dengan cara yang lain Misalkan dari sini tadi, langsung ke menu profile Atau menu saya di pojok kanan bawah Klik, kemudian geser ke bawah Scroll ke bawah, lalu klik ShopeePay Tampilannya nanti akan sama seperti ini Jika tampilan sudah seperti ini Pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus verifikasi bank Anda terlebih dahulu Atau, maaf salah, verifikasi rekening Anda terlebih dahulu Caranya pergi ke icon gear di pojok kanan atas Kemudian, pilih rekening bank untuk ShopeePay Kemudian setelah itu, tambahkan rekening Karena di sini saya sudah menambahkan rekening di atas ini ya, BRI ini Maka saya tidak perlu, tapi saya akan memberi contoh untuk Anda bagaimana cara verifikasi rekening bank ShopeePay Anda Caranya, klik tambah rekening Kemudian isi nama lengkap Anda Nomor rekening Anda Pilih bank Nama cabang dan kota Yang pertama kali harus Anda pilih adalah nama bank dulu Karena kalau kita tidak pilih ini dulu Maka nama, nomor ini tidak bisa diisi Kita pilih dulu Silahkan pilih banknya apa Di sini banyak sekali Kalau sudah, maka tinggal mengisi nama, nomor, kantor cabang dan lain sebagainya ini Kemudian setelah itu, klik lanjutkan Kalau sudah di klik lanjutkan Kemudian nanti akan diminta untuk memasukkan pin ShopeePay Anda Setelah memasukkan pin ShopeePay Anda akan dapat kiriman SMS ya Seperti saya tadi Ini SMS-nya Rekening bank sekian-sekian baru ditambahkan ke akun ShopeePay kamu pada jam segini Itu notif info kalau rekening kamu diproses Kemudian setelah itu, kamu harus menunggu beberapa jam ya Mungkin bisa 1 jam atau sampai 3 jam Untuk diverifikasi Contohnya seperti punya saya ini tadi Notifnya di sini diperiksa Saya harus menunggu kurang lebih 1 jam atau sampai 2 jam ya Tadi saya cek lagi baru diverifikasi Kalau sudah diverifikasi Maka notifnya nanti akan berubah menjadi seperti ini Terverifikasi Oke jika sudah terverifikasi seperti ini Caranya mudah kita untuk mentransfer Atau melakukan penarikan saldo ShopeePay ke rekening bank kita Caranya cukup mudah Pilih transfer Kemudian setelah itu Pilih penarikan ke rekening bank Pilih dulu Tarik saldo ShopeePay ini Nah kemudian pilih BRI atau rekening yang sudah kamu masukkan tadi Oke setelah itu kita pilih jumlahnya Saya di sini ingin Mengirimkan Rp10.000 misalkan Oke Rp20.000 kita coba Rp20.000 ya Oh ini infonya kita kena biaya Rp3.000 ya Di yang dikirimkan ke bank hanya Rp27.000 Oke setelah itu kita pilih konfirmasi Kemudian kita masukkan pin ShopeePay Permintaan diproses dan berhasil Saldo ShopeePay sudah masuk ke rekening BRI kita Oke itulah cara penarikan saldo ShopeePay ke rekening bank Demikian untuk video kali ini Sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya Sampai jumpa kembali di video kami Sampai jumpa kembali di video kami